Intro Tavares marah, ada yang bocorkan daftar pemain PSM panggil striker asal boneh gantikan Everton Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares Mengungkapkan kekesalannya atas hasil yang dirangkala menjalani laga tandang lawan Persik Kediri Pekan lalu Laga Pekan ke-8 Liga 1-2022 itu berakhir imbang dengan skor 0-0 Tavares menyoroti kinerdia wasit yang dianggapnya tidak becus memimpin laga Tak hanya itu, beberapa hari setelah laga Persik Kediri lawan PSM Makassar Bernardo Tavares mengungkapkan satu hal yang membuatnya marah besar Hal ini menyangkut dengan bocornya daftar pemain yang diboyong PSM Makassar saat away ke markas Persik Kediri Menurutnya, informasi tersebut seharusnya tak disebarkan apalagi oleh pihak yang mendukung PSM Makassar sendiri Sebab informasi semacam itu bisa dimanfaatkan oleh tim lawan dalam menganalisa permainan PSM Direktur utama PSM Makassar Munafri Arifuddin juga mengungkapkan kekecewaan yang sama Dia berjanji akan memberikan sanksi jika informasi tersebut disebarkan oleh internal PSM sendiri Pada pekan ke-8, PSM Makassar melakoni laga tandang lawan Persik pada Jumat 2 September lalu Namun beberapa hari sebelum pertandingan, daftar pemain PSM yang diboyong ke Kediri sudah beredar Ketika pergi ke Kediri, 3 hari sebelum pertandingan orang-orang yang kita bawa ke Kediri sudah tersebar di luar sana Ungkap Bernardo Tavares Tavares mengatakan, informasi tersebut sama sekali tidak menguntungkan untuk skuad PSM lanjutnya Bagi Tavares sendiri untuk menemukan informasi pemain lawan yang datang ke Makassar sangat sulit Saya butuh berhari-hari untuk memperoleh daftar pemain lawan Bahkan, pada saat ofisial training maupun 1 jam sebelum pertandingan, tuturnya Makanya, pelatih asal Portugal ini meminta agar daftar pemain yang diturunkan di pertandingan Ditutup rapat-rapat, jangan dibocorkan Informasi ini menurut saya, pada saat tersebar Apalagi melakukan perjalanan keluar sangat penting untuk ditutup Kalaupun tersebar, ini tidak akan membantu tim perangnya Striker asal Boneh gantikan Everton PSM Makassar memanggil striker muda, Mufli Hidayat Pemain kelahiran Boneh ini terlihat di sesi latihan menghadapi Persebaya di Stadion Kalgoa Selasa 6 September sore Striker asal Boneh ini sempat mengikuti latihan dan pemusatan latihan PSM sebelum bergulirnya Liga 1 Mufli belum mendapat kesempatan bermain di Liga 1 Ia kini memperkuat PSM umur 18 di Elite Pro Academy 2022 Ia dipersiapkan menggantikan Everton yang belum dipastikan bermain lawan Persebaya Pelatih PSM, Bernardo Tavares masih akan melihat kondisi pemain asal Brazil ini beberapa hari ke depan PSM akan menjamu Persebaya pada pekan ke-9 Liga 1 Dual klasik ini berlangsung di Stadion BJ Habibie Parepare, Sabtu 10 September pukul 21.00 Wita Nanti kita lihat, kita punya beberapa hari latihan ke depan Kata Tavares, saat sebelum melatih di Stadion Kalgoa-Goa Everton telah dua kali absen memperkuat PSM Ketika menang 5-1 dari Persi Bandung dan imbang 0-0 lawan Persi Kediri Padahal Everton menjadi salah satu andalan di lima pertandingan PSM di Liga 1 Everton telah mencetak tiga gol dan satu asis dari lima laga bersama PSM Makassar Belum diketahui cedera apa yang dialami pemain nomor punggung 10 ini Tavares juga anggan membeberkan lebih rinci Kalian akan lihat nantinya Kami juga akan membuat beberapa latihan tertutup ucapnya Absennya Everton membuat opsi striker PSM berkurang Hanya menyisakan Ramadan Sananta dan Donald Bisa